Halo, co-friend! Di sini kita akan menyelesaikan operasi penjumlahan pada bilangan desimal. 4,239 ditambah 5,6 ditambah 0,48 adalah A. 4,343 B. 9,887 C. 10,319 D. 14,639 Nah, co-friend, untuk menjumlahkan operasi pada bilangan desimal, kita harus sejajarkan tanda desimal pada bilangan-bilangan yang dijumlahkan. Tujuannya, agar nilai yang nantinya akan kita jumlahkan memiliki nilai satuan tempat yang sama. Ayo, co-friend! Kita langsung saja ke perhitungan. Yang pertama, kita akan jumlahkan 4,239 ditambah 5,6. Kita akan gunakan penjumlahan bersusun. Untuk 9 dan 3, karena di sini tidak terdapat nilai yang sejajar, maka kita turunkan. Di sini 9 dan di sini 3. Kemudian, 2 ditambah 6, yaitu 8. Untuk tanda desimal, ini kita turunkan. 4 ditambah 5, yaitu 9. Wah, co-friend, ini mudah bukan? Berarti di sini kita tulis 9,839. Selanjutnya, kita akan jumlahkan dengan 0,48. Ayo, co-friend! Tinggal satu lagi, tetap fokus ya. Selanjutnya, kita akan jumlahkan kedua nilai ini secara tersusun. 9, ini tidak terdapat nilai yang sejajar, maka kita turunkan. 3 ditambah 8, yaitu 11. Kita tulis 1. Kita simpan 1. Ingat ya, yang kita simpan itu puluhan, dan yang kita tuliskan itu satuannya. Selanjutnya, 1 ditambah 8, yaitu 9. 9 ditambah 4, yaitu 13. Berarti di sini kita tulis 3, kita sisipkan 1. Jangan lupa ya, untuk tanda desimal kita turunkan. 1 ditambah 9, ditambah 0, yaitu 10. Jadi, 9,839 ditambah 0,48, kita proleh hasilnya yaitu 10,319. Sehingga, untuk opsi jawaban yang paling tepat, yaitu C. Wah, kofren, soalnya selesai. Kita hebat, tetap semangat belajar ya.